Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi dan insight yang bermanfaat bagi anda bagi anda yang telah mendukung kami selama ini dengan membagikan channel ini dan subscribe nya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kami doakan anda selalu mendapatkan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai Insight kita kali ini tentang 8 orang sukses di sektor finansial khususnya investor di luar The Legendary Warren Buffet kenapa kami memilih 8 tokoh ini karena sudah mainstream sekali kalau kita membahas Warren Buffet dan sepertinya orang ya memang ikonnya Warren Buffet gitu ya pada banyak juga orang-orang lain yang cukup bisa kita bahas yang pertama adalah Peter Lynch Peter Lynch selama masa perkuliahan sudah belajar menabung dengan membeli 100 lembar saham Flying Tiger Island di harga 8 USD per lembar dan menjualnya ketika meroket menjadi 80 USD per lembar setelah lulus Peter Lynch pekerja di sebuah perusahaan investasi di Amerika Serikat yaitu Fidelity Investment sebagai pengelola reksadana berdasarkan laporan tahun 2006 pria itu disinyalir memiliki total kekayaan 352 juta USD pada tahun 80-an memang nama Peter Lynch sangat terkenal pasalnya apalagi kalau bukan reksadana yang dia kelola ini Fidelity Maglund Fund sanggup menghasilkan return yang fantastis 29,2% per tahun selama kurun waktu 1977 hingga 1990 yang kedua adalah John Bogle John Bogle lahir saat era depresi besar-besaran lebih tepatnya pada tahun 1929 keluarganya pun terpaksa menjual rumah karena mereka kekurangan uang dan kedua orang tuanya pun berpisah dan dalam masa-masa yang terpuruk dan sulit Bogle justru bangkit dan sangat berprestasi dalam bidang akademik dan berhasil mendapatkan beasiswa ke Universitas Bergensi ini Blair Academy dari situ dia mulai mempelajari investasi dan setelah lulus ia bekerja di perusahaan investasi Wellington Fund sebelum akhirnya mendirikan Vanguard Group total kekayaannya disinyalir mencapai 80 juta USD The Vanguard Group akhirnya dikenal masyarakat Amerika sebagai perusahaan manajer investasi dengan budget rendah pada tahun 1999 majalah Fortun menyebut Bogle sebagai salah satu raksasa investasi abad 20 yang ketiga Bill Gross William Hong Gross atau Bill Gross memiliki kekayaan 1,5 miliar USD dia merupakan pendiri dari Pacific Investment Management atau PIMCO salah satu perusahaan investasi terkemuka di dunia dengan aset senilai 1,77 triliun USD Pria kelahiran Ohio 1944 ini adalah seorang mantan peror jurit angkatan laut yang sempat aktif di perang Vietnam dan dia juga dikenal gemar berjudi dan pernah tampil dalam kejuaraan blackjack di Las Vegas konon pengalamannya di dunia jadi kerap mengajarinya soal bagaimana meminimalisi resiko investasi sebelum mendirikan PIMCO dia bekerja sebagai manajer investasi Pacific Mutual Life dan kabarnya dia merupakan pengelola reksadana pendapatan tetap terbesar loh sebagaimana diberitakan oleh surat kabar terkenal dan New York Times yang keempat Charlie Munger Charlie Munger adalah kontrapat atau tangan kanan Warren Buffett dan memang dia sangat dekat dengan Warren dan saat ini menduduki jabatan sebagai wakil Buffett di Baksir Hathaway saat masih remaja Munger pernah bekerja di Buffett & Son yakni sebuah swalayan milik Warren Buffett dia sempat drop out saat menjalani studinya di Michigan dan akhirnya mengutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Udara namun selesai dinas militer berakhir dia bekerja di perusahaan real estate sebagai notaris hal hasil pekerjaan di bidang hukum itu malah dia tinggalkan karena Munger lebih tertarik dunia investasi dia pun memimpin perusahaan Wesco Financial Corporation yang saat ini juga sudah berada di bawah Baksir serta memimpin perusahaan media Daily Cop Journal total kekayaan pria yang lahir tahun 1924 disinyalir mencapai 1,7 miliar USD yang kelima Bill Miller Bill Miller adalah seorang yang memiliki gelar PhD di John Hopkins University dan juga memiliki kerja sambilan sebagai akuntan setelah menyelesaikan dinas di intelijen militer lalu setelah lulus Miller bekerja di GE Baker Company di bidang keuangan lalu dia resign dan memilih bergabung di perusahaan investasi Leck Mason berawal dari analis Miller akhirnya berhasil memimpin perusahaan itu setelah berhasil menambah total aset Leck Mason dari 750 juta USD menjadi 20 miliar USD akan tetapi pada tahun 2016 dia pun mundur dari Leck Mason karena ada beberapa masalah Miller diketahui sebagai salah satu investor awal dari Amazon yang didirikan oleh Jeff Bezos orang terkaya di dunia selain itu Miller juga ikut berinvestasi di Bitcoin saat ini pria yang dikabarkan mengantongi kekayaan 2 miliar USD itu masih tetap aktif sebagai seorang investor kemudian yang ke-6 adalah Carl Icahn Icahn adalah salah satu penasehat presiden Donald Trump sebelum menjadi penasehat dia sudah merupakan seorang konglomerat yang menguasai Icahn Enterprise dan American Real Estate Partner putra dari seorang guru ini memulai karyanya sebagai pialang di Wall Street tahun 1961 lalu dia mendirikan sebuah perusahaan sekuritas yang menemua Icahn & Co pada 1978 Icahn dikenal oleh orang Amerika sebagai orang kaya yang doyan mengakuisisi saham dari sebuah perusahaan yang hendak bangkrut contohnya Transport Airline pada tahun 1985 setelah diakuisisi Icahn akan memperbaiki strukturnya hingga valuasinya naik lagi saat ini Icahn duduk di urutan 38 sebagai orang terkaya di dunia versi majalah Forbes dengan total kekayaan 16,7 miliar juta USD yang ketujuh ada Geraldine Weiss perempuan yang usianya sudah masuki kepala sembilan diculuki sebagai ratu dividen saham blue chip dan memang benar dia adalah perempuan satu-satunya yang ada di deretan orang-orang yang ada dalam list yang kami bagikan hari ini asal-usul dan total asetnya memang tidak begitu diketahui tapi Weiss memiliki strategi investasi yang unik dalam memilih atau membeli saham dia hanya berfokus pada dividen alias keuntungan yang diberikan oleh perusahaan yang melantai di bursa saham oleh karena itu dia disebut sebagai ratu dividen usut punya usut Weiss ternyata terinspirasi oleh orang yang juga menginspirasi Warren Buffet siapa lagi kalau bukan Benjamin Graham atau Ben Graham maestro investasi yang terkenal dengan bukunya Intelligent Investor dan yang terakhir tentu yang lain yang tidak mungkin adalah The Benjamin Graham himself pria ini sering disebut sebagai bapak investasi modern ya beliau sejatinya sudah meninggal dunia pada tahun 1976 silam kenapa Graham masuk dalam cerita orang-orang sukses ya tentu saja karena beliau adalah mentor dari Warren Buffet Graham adalah warga keturunan Yahudi yang bermukim di London saat dia masih berusia satu tahun pada tahun 1895 dia pindah ke New York ayahnya wafat ketika dia kecil dan Graham pun berjuang hingga menjadi siswa berprestasi dan bisa bekerja di Wall Street lalu dia mendirikan Graham Newman Partnership dan disitulah dia merekrut Buffet sebagai karyawannya sebagai seorang investor Graham menulis banyak karya yang akhirnya dijadikan pedoman bagi investor-investor sukses di dunia diantaranya adalah buku Security Analysis tahun 1934 The Intelligent Investor 1949 The Interpretation of Financial Statement tahun 1937 dan World Communities and World Currency tahun 1944 Demikianlah Insight kami kali ini tentang beberapa tokoh yang terkenal yang sukses di pasar modal semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda semua tetap sehat semangat dan jangan lupa untuk selalu berusaha membuat trading plan investment plan dan mengkalibrasinya untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia Terima kasih telah menonton